Pemirsa sosok dukun, selamat toh haria tombah, selamat kini tengah menjadi sorotan publik. Tak hanya karena kesadisan yang membunuh 12 korban dengan modus penggandaan uang, tempat tinggalnya di Desa Balun, Banjar Negara Jawa Tengah pun tidak luput menjadi perhatian warga. Ini saya sedang berada di Desa Balun, Kecamatan Moneyesa, Banjar Negara Jawa Tengah. Di desa inilah, di mana selamat toh hari yang menjadi pembunuhan 12 orang tinggal. Kita akan melihat seperti apa sih di dalam rumah bapak selamat toh hari ini yang menjadi tersangka kasus pembunuhan hari. Terungkapnya kasus pembunuhan sadis terhadap 12 korban dengan modus penggandaan uang yang dilakukan selamat toh hari atau maslamat, menggegerkan warga Desa Balun, Wanayasa, Banjar Negara Jawa Tengah. Tempat tinggalnya pun tak luput jadi perhatian warga. Rumah dua lantai milik Mbah Selamat terlihat menonjol dibanding para tetangganya. Kami pun bertemu dengan istri selamat toh hari, seneh. Perempuan berusia 49 tahun tersebut sempat menunjukkan beberapa ruangan di rumah sang dukun. Termasuk sebuah bangunan berukuran kurang lebih 1,5 x 3 meter yang biasa digunakan bahas selamat melakukan ritual bersama para korbannya. Jadi sekarang karena masih ditunjukkan? Iya, nggak boleh ditunjukkan sama rukis. Ini pernah masuk sini dulu? Ya dulu ya sering. Ini sering? Ya semua orang kalau mau sholat ya masuk sini. Oh, itu rumah sholat? Iya, kan waktu ini nggak kelarang siapa aja. Yang masuk kan nggak ada, nggak kelarang. Siapa aja yang masuk sholat sini ya nggak apa-apa. Rumah ini seolah menjadi saksi bisu karena korban dari berbagai daerah berdatangan ke rumah ini untuk menemui Mbah Selamat. Ini setelah Mbah Selamat ditangkap, seneh hanya tinggal berdua bersama anaknya. Pemirsa tadi saya sudah melihat lokasi yang berdua rumah Selamat Pemari yang akan dikunci di Balu, di Jawa Taman, di Wanayasa, di Balu, di Jawa Taman. Jadi juga saya sudah melihat dua rumah milik Selamat Pemari dan juga lokasi yang menjadi tempat berdua dari Bapak Selamat Pemari bersama Mbah Selamat Pemari. Keduanya memang sempat pamit pada keluarga untuk ke Banjarnegara dan sejak saat itu tak pernah bisa dihubungi. Dua warga asal Magelang diduga menjadi korban dukun pengganda uang selamat toh hari di Banjarnegara. Meskipun keluarga telah melakukan tes DNA dan masih menunggu hasil tes DNA tersebut, keluarga meyakini kedua korban yang berstatus sebagai ibu dan anak adalah keluarganya. Hal ini dibuktikan dengan pakaian milik korban. Ada kecocokan, saya ada ber-DNA-nya itu. Yang ber-DNA-nya saya sama keponakan saya, terus yang Okta itu bapaknya hari Sabtu. Sabtu kemarin itu dari Malang ke Banjarnegara, mungkin sekarang sudah diambil. Korban adalah Teresia Dewi dan Okta Ali Abrianto, ibu dan anak asal perumahan Tanjung Harapan Desa Banjarnegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Keduanya pergi sejak November 2021 silam. Saat itu, informasi yang diterima dari anak kedua korban bahwa ibu dan kakaknya pergi ke Banjarnegara. Pihak keluarga juga sudah berulang kali mencari, namun tak membuahkan hasil. Hingga kasus dukun Banjarnegara terbongkar. Sebelumnya, Selamat Tohari alias Mbah Selamat menggegerkan Banjarnegara dengan ditemukannya 12 tulang belulang korban praktek perdukunannya. Semua korban berasal dari luar kota dan meninggal dengan cara diberi racun pada minuman mereka. Korban dukun palsu berkedok pengganda uang ini semua dikuburkan di area perkubunan sayur di Banjarnegara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One, mengabarkan. Pemirsa untuk memperbarui informasi mengenai kasus pembunuhan dukun sadis pengganda uang, kita akan berbincang dengan Kombespol Sumi Hasri Purwanti, Kabit Dokes, Polda, Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat siang. Ibu Sumi, sudah berapa korban yang hingga saat ini berhasil diidentifikasi? Selamat siang, Pak. Jadi total sampai hari ini, kita telah mengidentifikasi delapan korban. Ibu Sumi, sebenarnya ada berapa korban yang dibawa ke rumah sakit totalnya? Total yang diperiksa dari korban itu 12 jenazah. Sampai hari ini, kita telah mengidentifikasi delapan korban. Baik, untuk delapan korban yang telah berhasil diidentifikasi ini, apakah sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga dan identitasnya berapa laki-laki, berapa perempuan, dan asalnya dari mana, Ibu Sumi? Kalau dari yang tiga pertama sudah tinggal satu, belum ya, yang Pak Mulyadi belum diambil keluarganya. Sama hari ini empat, karena kita baru rilis, jadi keluarga baru kita hubungi. Itu dari delapan itu, tiga, dua perempuan, dan enam laki-laki. Yang terakhir ini kan, ibu dan anak yang kemarin terakhir itu suami istri, jadi perempuannya dua. Total itu dari 12 itu, kita ada tiga perempuan dan sembilan laki-laki. Jadi masih ada empat jenazah itu, tiga laki-laki dan satu perempuan. Ibu Sumi, apakah teridentifikasi bagaimana cara tersangka ini menghabisi nyawa para korban? Karena kabarnya para korban ini diracun oleh Mbak Selamet. Memang dari pemeriksaan kedokutan forensik, kita tidak ada tanda-tanda kekerasan lainnya. Jadi kita lihat tanda-tanda mati lemas yang seharusnya sudah diperiksa oleh laboratorium forensik dan meninggal karena ratin tersebut. Oke, berarti seluruh korban yang tiba atau diterima oleh rumah sakit dan diidentifikasi, ini teridentifikasi diracun. Dengan racun jenis apa, Ibu Sumi? Dari ketelangan laboratorium forensik waktu rilis kemarin di Solo dari jenis potasium cyanida, Pak. Oh, berarti menggunakan cyanida, Ibu ya? Baik. Sinyanya jelak ya. Halo, udah. Oke. Lagi di jalan. Baik, baik. Baik, Ibu. Empat korban lainnya, kendala dalam proses identifikasinya apa, Ibu Sumi? Jadi kami masih menunggu data antem-ortem data sebelum mereka meninggal di dunia yang kami tunggu dari keluarganya. Karena dari laporan kehilangan dari 20 itu yang benar-benar kehilangan keluarganya itu 16. tapi belum lengkap mereka memberikan data antem-ortem. Semoga dan tiap hari ada yang memberi informasi dan kita sudah siarkan ya lewat media juga apa aja yang dipakai mereka waktu mereka meninggal dunia properti. Minimal ada yang mengenali seperti itu. Dari properti yang dipakai misalnya baju, celana, atau atau jemput tangan, atau sepatu, seperti itu. Baik, terima kasih. Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti, Kabupaten Dokus Polda Jawa Tengah tentunya kita akan nantikan hasil identifikasi yang hingga saat ini terus dilakukan. Terima kasih.